Selamat menikmati Dari situ ia pergi ke Bersheba Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman Akulah Allah ayamu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu Sesudah itu Isaac mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ Tiga hal yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu di tempat ini Hal yang pertama yang dilakukan oleh Isaac di Bersheba Hal pertama adalah Isaac membangun mesbah Mesbah adalah tempat kita berbicara dengan Tuhan Mesbah tempat bertemunya sorga dengan bumi Mesbah tempat bertemunya Isaac dengan penciptanya Bahkan dari mesbah kita bisa mendengar suara Tuhan Bahkan hari-hari hidup kita harusnya diwarnai dengan kehidupan mesbah Sebab di mesbah menentukan berhasil dan tidaknya kita dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita Abraham, mulai dari Abraham sampai kepada Yaakub Bersheba menjadi tempat ibadah bagi Bapak-Bapak leluhur ini Anda bisa baca dalam kejadian 21 ayat 33 Bagaimana Abraham memanggil nama Tuhan di Bersheba Anda juga bisa menikmati dalam kejadian 46 ayat 1 Bagaimana Yaakub mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah Isaac ayahnya Dan kiranya sebuah pelajaran besar dan mahal bagi kita hari ini adalah Baiklah kita, masing-masing kita Dengan situasi dan kondisi seperti yang terjadi belakangan ini Mari kita habiskan waktu-waktu kita selama ada di rumah Penuhilah rumahmu dengan atmosfer sorgawi Kiranya rumah kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan Dan ini waktu dan kesempatan untuk kita memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita Bapak-Ibu Hal yang kedua Ishak membangun kemah Kemah berbicara tentang ketiamannya diberkati Tuhan Rumah, suasana, bisnismu, pekerjaanmu Bahkan kegiatan hari-harimu Semuanya bermula dari mesbah Ketika mesbahmu baik Rumah tanggamu pasti baik Ini yang saya mau Saya teringat kepada Yosua Ketika Yosua memperhadapkan satu situasi pilihan kepada bangsa Israel Di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 Yosua memperhadapkan pilihan kepada bangsa Israel Kalian mau pilih yang mana? Mau menyembah Allah orang Amori Atau menyembah Allah Israel Di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 11 Tuhan memberkati Obed Edom Karena tabut perjanjian ada di rumah Obed Edom Tiga bulan tabut ada di rumah Obed Edom Obed Edom diberkati keluarga dan rumah tangganya Dan kiranya lewat momen ini Lewat situasi-situasi yang terjadi Kita hadirkan tabut Tuhan dalam kehidupan kita Dan rumah tangga kita Jadikan mesbah menjadi tempat yang utama dalam kehidupan saudara Jadikan mesbah tempat untuk saudara berbicara Dengan begitu bebas kepada Tuhanmu Dan kiranya di mesbah itu juga Ada keputusan-keputusan penting Yang Tuhan bisa sampaikan kepada Bapak Ibu dan saya Bangun kehidupan mesbah Sebab di mesbah masa depanmu selalu ada Tetapi Joshua dan seisi rumahnya Kami akan beribadah kepada Tuhan Saudara dengar baik Ibadah itu adalah DNA kita Kita didesain dan diciptakan untuk ada dan ketemu dengan Tuhan setiap waktu Kita didesain untuk beribadah Karena ibadah itu adalah panggilan kita Israel adalah bangsa yang beribadah Waktu dia keluar dari tanah Mesir Tujuan pertama mereka adalah mempersembahkan korban Tujuan utama mereka keluar dari Mesir Bukan untuk menikmati hal-hal yang lain Tapi menikmati Tuhan di Padanggurun Menikmati ibadah Membangun mesbah di sana Ibadah itu penting saudaraku Nah hari-hari ini beberapa dari kita Mungkin saudara merasa bahwa saya seperti dalam tekanan hidup Saya punya kekhawatiran dan kecemasan dan ketakutan Saudaraku yang diberkati Tuhan Semua orang punya hal yang sama Tapi hari ini baiklah kita menghabiskan waktu kita di mesbah Supaya Anda dan saya membawa keharmonisan Membawa berkat damai sejahtera Membawa sukacita Yesus dalam keluarga dan rumah tangga kita Pilihan Yosua untuk beribadah dan keluarganya Mempengaruhi kepemimpinannya selama memimpin bangsa Israel Ada di tanah perjanjian Saudara keputusan Anda untuk membangun mesbah Melahirkan rumah tangga yang diberkati Bahkan keputusan saudara untuk bertemu dengan Tuhan di mesbah Melahirkan hal-hal kekal dalam kehidupan saudara Dengar baik investasi terbesar dan investasi yang berbicara sampai kepada kekekalan adalah ibadahmu Pikirkan itu baik-baik saudara Hal yang ketiga Ishak menggali sumur Ini bukti pemeliharaan Tuhan atas hidup kita Saudaraku yang diberkati Tuhan Bersheba itu daerah Israel paling selatan Terkenal karena sumur-sumurnya Dan karena itu sangat cocok untuk mengembalakan domba Saya sangat memahami situasi ini Mulai dari Abraham Dia membangun mesbah di Bersheba Sampai akhirnya Ini akan berdampak sampai kepada keturunan berikutnya Saudaraku yang diberkati Kalau Anda ingin lihat keturunanmu diberkati Ijinkanlah kita terus ada dalam ibadah kepada Tuhan Kita melatih hidup kita untuk terus ada di dalam ibadah yang benar bersama dengan pencipta kita Kesimpulan firman Tuhan hari ini Jika kita hidup dalam kebencian Kita sedang membangun peti kematian untuk diri kita sendiri Ishak punya alasan untuk membenci mereka Ishak punya alasan untuk membenci orang-orang Gerar, Filistin Yang bertengkar dengannya karena sumur Ishak punya alasan untuk membenci mereka Ishak punya alasan untuk memusuhi mereka Dan dia punya alasan untuk membangun permusuhan dengan mereka Satu hal yang saudara dan saya belajar dari toko Ishak adalah Di ayat yang ke-27 Tetapi kata Ishak kepada mereka Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu membenci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Ayat 28 Jawab mereka Kami telah melihat sendiri Bahwa Tuhan menyertai engkau Disertai Tuhan itu jauh lebih baik Disertai Tuhan itu berkat Musuh didamaikan dengan engkau Amsal 16 ayat 7 dikatakan Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang Maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia Seperti tadi saya katakan Dia punya alasan Ishak punya alasan untuk membenci Ishak punya alasan untuk membangun permusuhan dengan Filistin Tapi dia tidak melakukannya Dia punya alasan untuk membangun permusuhan dengan Filistin